Gunci nasi kok. Yang mengungsi itu yang enggak. Tim gabungan tanggap bencana Pemkap Polewali Mandar yang akan berangkat menuju Sulawesi Tengah dilepas secara resmi oleh Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar di halaman kantor Bupati Senin 1 Oktober 2018. Tim terdiri dari Tagana, TNI Polri, Tim Kesehatan, dan Relawan membawa serta sejumlah bantuan yang merupakan sumbangan dari masyarakat Polewali Mandar melalui beberapa posko bencana Palu dan Donggala. Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar berharap tim dapat berkoordinasi dalam melakukan distribusi bantuan khususnya sembako yang sangat dibutuhkan para pengungsi. Nantinya, tim bantuan dari Pemkap Polman juga akan membuka dapur umum untuk melayani para pengungsi dan relawan yang bertugas. AIM melanjutkan, bantuan ini merupakan tahap pertama yang dikirimkan oleh Pemkap. Untuk tahap kedua, rencananya dirinya akan turut serta dalam rombongan untuk menyalurkan langsung bantuan dan sekaligus meninjau para pengungsi dan daerah-daerah yang terkena dampak gempa dan tsunami. Rombongan iring-iringan truk dan mobil relawan berangkat sekira pukul 19.00 waktu Indonesia Bagian Tengah dengan pengawalan TNI dan Polri. Turut serta dalam rombongan Pemkap, para relawan dan donatur dari Makassar yang juga membawa sejumlah bantuan. Sebelum ke Palu, rencananya rombongan terlebih dahulu akan singgah di Mamuju Utara dan bergabung bersama Gubernur dan Kapolda Sulawesi Barat. Tim Liputan Kominfo SP Polman Tim Liputan Kominfo SP Polman